Nah, katanya tinggi limas adalah 6 akar 3, 6 akar 3 itu yang mana Pak? Ini ya, ini tinggi limas oke. Tuh, ini 6 akar 3. Nah, kemudian titik O, oh titik potong garis PR dan PRQS, berarti ini O. Oke, kemudian titik U terletak pada garis QR, di tengah-tengah garis QR ya. Tengah-tengah garis QR, titik U, itu ada titik U. Titik U di mana berarti disini? Tuh, jarak O ke garis TU, jarak O ke garis TU, berarti ini kan, nih. Ini, kemudian ini disini ya, nah, O ke garis TU. Oke, ini adalah O ke garis TU. Sekarang, kamu tarik ya, O ke garis TU berarti apa? O ke garis TU itu adalah ini nih. Nah, oke, sama suri tadi lagi pakai luas segitiga. Jadi, O ke garis TU kita misalkan adalah, titik U itu adalah OB. OB, oke. Tuh, ya. Nah, berarti OB ini kan tadi panjang rusuknya 12, ini 12, ini 12, maka ini 6. Ya, 6, oke. Nah, berarti kita bisa cari panjang TU dulu nih. TU kan segitiga sekut-segut-segut tuh. TU sama dengan akar dari TO kuadrat ditambah OU kuadrat. Akar dari 6 akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka TU sama dengan 6 akar 3, berarti 108 ditambah 36 akar dari 144 sama dengan 12. Oke. Nah, maka si TU-nya ini 12. Oke. Ini bisa kita keluarkan dulu, ya, biar lebih jelas nanti gitu kan. Nah, ini adalah si O, ini U, ini T. K, ini adalah B. Ya, ini. Ini B, ini 6, 6 akar 3, ini 12. Oke. Maka si OB ini bisa dicari dengan luas segitiga TOU sama dengan luas segitiga TOU. Berarti, berarti OU dikali TO per 2, ya, sama dengan TU dikali OB per 2. Oke. Nah, ini bisa kalian coret dulu, coret-coret. OU 6 kali TO, 6 akar 3. TO 6 akar 3, ya. Nah, ini 6 akar 3, 6 akar 3. Berarti 6 kali 6 akar 3, dikali TU-nya itu 12, dikali OB. Nah, ini bisa kita coret. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Kemudian, 2 sama A. Berarti OB langsung saja, ya. OB sama dengan 6 akar 3, dibagi 2. Maka OB sama dengan 6 bagi 2, 3 akar 3. Sip. Mantap. Nah, kalau ini ukurannya 5, 4, 3. Oke, 5, 4, 3. Oke. Kemudian, sebuah lampu dipasang tepat di tengah atap ruang tamu. Oke. Atap ruang tamu, misalnya. Sini kita garis, ya. Atapnya ini. Ini ke sini. Ini ke sini. Atap ruang tamu. Berarti ini kan, di tengah-tengah, ya. Ini di tengah-tengah. Oke. Jarak sinar lampu terjauh. Jarak sinar lampu terjauh. Misalnya di sini adalah titik P, gitu ya. Titik P. Jarak sinar lampu terjauh bisa kamu tarik dari sini ke sini. Oke. Atau dari sini ke sini juga bisa. Atau dari sini ke sini. Dari sini ke sini juga bisa semua, ya. Kan dari terjauh kan nggak mungkin ke sini, ya. Misalnya kesedut ini. Jaraknya terjauh, ya. Oke. Berarti misalnya jarak terjauh. Jarak sinar lampu terjauh di ruang tamu. Yang misalkan adalah si AP. Oke. Paham, ya. Nah, ingat. Ini adalah balok, bukan kubus. Oke. Sekarang kita cari dulu komponen-komponen yang lain, ya. Nah, kita cari dulu. Misalnya kita cari di sini adalah si EG. Oke. Kenapa kita cari EG? Karena kita akan mencari EP. Kan A-nya udah ada, kan? Tiga. Tiga. Sekarang tinggal si EP. EP ini adalah setengah EG. EG ini kalau kamu cari, berarti EG sama dengan akar dari EH kuadrat. Ditambah HP kuadrat. Nah, EH-nya kan 4. Ini-nya 5. HP. Eh, HG kuadrat. Cari, HG kuadrat. EH kuadrat tambah HG kuadrat. Sama dengan akar dari 4 kuadrat. Tambah 5 kuadrat. Akar 16 tambah 25. Maka EG sama dengan akar 41. Paham, oke? Akar 41. Nah, terus apa lagi, Pak? Berarti si EP-nya ini adalah setengah dari EG. Berarti setengah dari akar 41. Sama dengan setengah akar 41. Oke. Paham, ya? Tuh. Ini si EP. Setengah akar 41. Nah, sekarang yang kita cari itu adalah AP. Oke. Ini setengah akar 41. Oke. Jadi kalau kita keluarkan segitiganya, itu bisa menjadi seperti ini. Ini, ini, ini. Ini adalah A, E, P. Tiga, ini setengah akar 41. Oke. Maka untuk mencari AP-nya, mudah ya? AP sama dengan E. AP sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AP sama dengan akar dari 3 kuadrat setengah akar 41 kuadrat. Berarti AP sama dengan akar 9 tambah 41 per 4. 9 tambah 41 per 4. Gimana caranya? Ayo. Ini ya. 9 tambah 9 tambah 41 per 4 berarti gini. Nah, 9 kali 4, 36. Ke bawah dikali, ke atas ditambah. Oke. 36 tambah 41, 77. Berarti akar 77 per 4. Paham, oke? AP ini berarti akar 77 per 4. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi akar. Kan 77 per 4 ini seperempat kali 77, kan? Oke. Paham, ya? Akar seperempat ini berarti AP sama dengan setengah akar 77. Oke. Paham, sama sini ya? Oke. Saya kira yang setengah PW dengan panjang rusuk 10. Ini rusuknya 10, 10. Oke. A dan B merupakan titik tengah PQ. Ini A. PQ sama RS. Ini A. Ini B. Kemudian, sedangkan C merupakan titik potong TV dan U. TV dan U. Ini TV. Oke. Ini adalah U. Tuh, ya? Nah, kemudian apa lagi tuh? Maka jarak C ke bidang ABWT. Nah, tadi kan titik C merupakan titik perpotongan, ya? Berarti ini adalah C. Tuh. Maka ini ABWT. Tuh, ya? Tuh. ABWT. Nah, berarti coba ini kurang tengah nggak? Kesini yang dikit. Nah, biar di tengah-tengah kelihatannya. Ini titik B-nya. Oke. Nah, kemudian apa lagi tuh? Jarak titik C ke bidang ABWT. Nah, sekarang kita hubungkan dulu garis-garisnya C ke ABWT. Ya. C ke ABWT berarti, ini tarik dulu. Nah, ABWT udah ya. Ini dia, ABWT. Nah, setelah itu bisa kita lihat ya. Proyeksikan titik C ke ABWT. Nah, berarti nanti bisa juga ini akan berbentuk segitiga ya. Nih. Gimana caranya? Kita lihat ya. Di titik C, kamu proyeksikan ke bawah. Oke, ke bawah ya. Kemudian, kita ini buat segitiganya. Ya, ini ya. Nih sini. Nih sini ya. Oke. Bisa ya, tuh. Jelas ya. Misalnya di sini adalah titik X, ini titik Y. Oke. Nah, maka jarak titik C ke bidang ABWT, itu adalah kamu hubungkan titik C yang tegak lurus terhadap bidang ABWT. Berarti aman yang tegak lurus, nih. Tuh. Oke, ini yang tegak lurus tuh. Oke, paham sama sini ya? Ini ya. C ke ABWT. Berarti misalnya di sini titik Z. Oke. Paham sama sini ya? Jarak C ke bidang ABWT adalah C ke bidang ABWT, di sini bisa kita lihat adalah si CZ. Oke. CZ, ya. Nah, segitiganya bisa kita keluarkan dulu. Segitiganya itu adalah ini. Oke. Ini adalah X, ini C, ini Y, kemudian ini adalah CZ. Oke. CZ, ya. Nah, berarti si CY itu kan sama seperti rusuknya, kan? Rusuknya kan 10. maka si CY juga 10. Oke. Ini 10. Kemudian CX, CX itu setengah dari rusuk, maka CX-nya itu adalah 5. Oke, CX-nya itu 5. Nah, ingat, kalau misalnya si siapa tuh disitu ada X, Y. Kita lihat ya. X, Y itu bisa kita cari dengan rumus apa nih X, Y itu ya? Nah, X, Y itu kan bisa kita cari dengan Pitagoras ya. X, Y ini berarti, ya, X, Y ini sama dengan akar dari CX kuadrat tambah CY kuadrat. 5 kuadrat tambah 10 kuadrat. Sama dengan akar 25 tambah 100. Maka X, Y sama dengan akar 125. atau 25 kali 5, atau sama dengan 5 akar 5. Terus, ini adalah X, Y-nya 5 akar 5. Dapat ya? Nah, berarti kita mencari apa nih? Mencari CZ pakai luas segitiga lagi. Oke, perbandingan luas segitiga. Luas segitiga CX-Y sama dengan luas segitiga CX-Y. Berarti kalau alasnya CX tingginya CY dibagi 2. Oke. Kalau alasnya X, Y, tingginya adalah CZ dibagi 2. Oke. Nah, maka ini bisa kamu coret-coret. CX-nya itu 5. CY-nya 10. X, Y-nya 5 akar 5 dikali CZ. Oke. Maka berapa nih, Pak? 5-nya coret-coret. 10 sama dengan akar 5 CZ. CZ sama dengan 10 per akar 5. Itu sama dengan kali akar 5 per akar 5. 5 per akar 5. CZ sama dengan 10 per 5 akar 5. Yaitu 2 akar 5. Oke. Oke, paham-paham sini ya. 11 page 11.